Pesona sebelah seleb menikah pakai adat Jawa, penampilan Aliyah Masaid menawan dengan paes. Pernikahan di kalangan selebritis selalu menjadi kabar yang membahagiakan bagi para penggemar. Seperti halnya momen pernikahan Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid yang sukses menarik atensi. Digelar meriah pada Jumat 26 Juli, pasangan ini memilih adat Jawa untuk momen akad nikah. Selain Aliyah dan Tarik Halilintar, banyak seleb yang juga memakai adat Jawa saat menikah. Kebanyakan dari mereka memilih memakai kebaya putih sederhana, namun tetap terkesan sakral. Penampilan mereka saat menikah pun memiliki khas yang sama, yakni memakai paes di bagian dahi. Ditambah dengan konde Jawa, cundul mentul, dan ronce bunga melati yang membuat pesonanya semakin meningkat. Tampil beda dari biasanya, pesona para seleb kenakan kebaya Jawa di hari pernikahan ini banjir pujian. Berikut Brilio.net rangkum dari berbagai sumber pada Sabtu 27 Juli, pesona seleb menikah dengan adat Jawa. Pada akad nikahnya, Karina Nadila menggunakan kebaya adat Jawa klasik. Pesonanya terpancar dengan pulasan makeup smokey es dan lipstick berwarna merah. Tak lupa paes pada bagian keningnya yang identik dengan riasan pengantin perempuan adat Jawa. Dengan lowok tradisional Jawa dan kenakan kebaya putih, penampilan Ashila Zekian Anggun dan menawan di hari pernikahannya. Resepsi pernikahan Nagita Slavina dan Rafi Ahmad dilangsungkan dengan adat Jawa. Nagita tampil Anggun memakai gaun putih polos dengan polesan lipstick merah menyala. Menggelar pernikahan pada 18 Mei 2010, Dian Sastrowardoyo menggunakan adat Jawa Kesultanan Surakarta Hadi Ningrat di hari bahagianya. Menikah dalam adat Jawa seutuhnya juga menjadi impian Dian. Setelah menjalin hubungan pacaran selama 12 tahun, musisi Isyana Sarasvati akhirnya sah menjadi istri Raihan Maditra pada 2 Februari 2020. Pelantun lagu, Tetap Dalam Jiwa, ini tampil dengan kebaya kutu baru modern berwarna putih dengan make-up flawless. Untuk momen akad nikahnya dengan Baim Wong yang berlangsung pada 22 November 2018, Paula Verhoeven memilih adat Jawa. Ia memilih kebaya rancangan Dian dengan memakai paes di bagian dahi. Adat Jawa gak melulu harus disandingkan dengan bold make-up. Putri Tanjung memilih riasan flawless pada momen pernikahannya. Meski begitu, penampilan Putri Tanjung tetap menawan. Pada prosesi pernikahan Sarawijayanto dan Demian Aditya pada 2014 silam juga menggunakan adat Jawa. Kebaya yang dipakai Sarawijayanto sederhana namun terlihat elegan. Di Persunting Ade Iman pada 2017 lalu, Vicky Shumengdelar pernikahan di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Pesonannya bikin pangling dengan riasan adat Jawa. Di Persunting Ari Andika, Ardina Rasti tampil memukau dengan make-up adat Jawa Tengah Solo Putri. Dalam balutan kebaya pengantin Jawa, aura kecantikan Aliyah Masaib begitu terpancar. Di sesi akad, make-upnya jauh dari kesan dempul. Justru terlihat flawless natural dengan nuansa yang soft. Terima kasih telah menonton!